Pake ibadah, soalnya maghrib sampai isyak, ini waktu yang paling longgar, gini apa betul? Maghrib tekan isyak, ilung, ojo diisi kegiatan no pemawon, aktivitas-aktivitas sendirnya mandik sementara, lu tenggangu loh namung sepuluh jam, pokoknya ini waktu damer dikit, damer mau sur'an, mau sholawat, istighfar, kalimat-kalimat keibah, wiridan-wiridan sendi, jajane, sholafi sholih, pola alim, pola diayi, Halo, malam kong ingat di kiri, lu amasya Allah, Muhammad, maghrib tekan isyak, lu diberungkan buatan sih, ojo dikawai urusan-urusan belinya, TV mati, tengok, tengok, tengok pun, apa, mati, yang kurni no Facebook, Twitter, Whatsapp, BBM, off, semua, alangkah indahnya, kalau kecamatan Silirakum sini punya program Maghrib Mengaji, setuju? 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 insyaallah kenagalan remaja akan teratasi Pak Cammat, kalau Pak Cammat bikin program Maghrib Mengaji, tadi Pak Cammat wujud tiap Maghrib keliling kampung, patroli, kawan-kawan rumah, kalau di bini nyala, Pak Cammat jenatani, ngaji, 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 ini Pak Cammat jenatani, ini Pak Cammat jenatani, ini Pak Cammat jenatani, pokoknya kriminalitas bisa diatasi, kalau itu mau di praktek, hal-hal-hal-hal-hal indahnya, hal-hal-hal bahagianya, karena Maghrib sama isyak, itu waktu turunnya nurumuh, emang banget, lewaya nurumuhmu pun, pelanjen dengan botongnya pun, kita tidak menghadangnya, kita tidak mendapatkan percikannya sedikitpun, halo, makanya Bapak Maghrib ini ke Dambal Matan, Subhanallah, hal-hal indah dan bahagianya, kalau keluarga bisa kompak, sholat Maghrib berjamaah, bapak berjamaah, ibu berjamaah, anak-anak juga sholat berjamaah, habis itu, bapak ngaji, ibu baca Quran, anak-anak juga ngaji, inilah cermin keluarga syurgawi, keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang kata Rasulullah, baik di jenati rumahku adalah syurgaku, kompak, kadang-kadang kan gak kompak, bapak ngaji, ibu nonton TV, dinasehati yang beweli, bapak mau gak kaya ngomong, langsung praktek, biar istri perasaan, bapak ambil Quran, dipegang, dipondong, ibu yang nonton TV di cedai, berdiri di depannya biar perasaan, ya Allah, bapaknya nyetul Quran, ngaji, masuk aku nonton TV, tak pake naneh ah, TV ini tak ngaji, disik, taruh penyulung, nanti bapaknya, semuanya tidak berkebutan turunan, semuanya mudik Quran dikondong, semuanya dicedai, malah dilok kewok, nyapa ngadek ngarku, aku gak perlu satpam, dengan halus, suami menasehati, ibu, apa dik, TV ini dipateni, nyapa ngadek dipateni, aku ngaji, ngaji na kamar, ya iso, seneng ini, ini aku kan belok super deal, dari itu ya langsung jodha akbar kok, aku ya tari ceritane, aku mau nyapal kok, nanti ke sana TV ini, umah mutok umum, umah tuyono kok, seneng anak dikita, iya ngantek wedi, panjang seneng toyo metbeni, ngaji na kamar, sangking tak kete, seneng anak nyebut, sumum bukmen onyong fahum layar jauun, berbicikuki kire, tau agak, sumum bukmen onyong fahum layar jauun, kluyur kluyur kluyur, nyabuk kamar, menjel kamar, aku mambi mambi, mambi, nangis mambi, 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 seorang istri, sing jari neng anipetin, buyu cekikian, sing jeler kagumi, sing lebut nangis, yang apa khusus, 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 khusus. sambung adhan itu dengan hati yang gembira jawab dengan ikhlas Kenapa karena adhan itu panggilannya khusus siapapun yang akan boleh menboleh matboleh toh boleh noh boleh di boleh berapa boleh bambang utama sing tukang aja ngerti pilih jenis saat ada maghrib untuk daerah Hai menguangnya dan segitanya bisa saat meneksi nandang saat ada niza untuk daerahnya subuh saat menek aku ngelakupan di luar yang mikir saat itu seluruh ke perangnya nandang terus orang-orang nunggu waktu di Kalimantan ya saat sini nandang cuma Tuhan Sulawesi Papua saat kapisi nandang siapapun yang mengumandangkan adanya itu adanya ku hati-hati panggilannya kusti seneng hati nelek krumah dan ketika kita dipanggil Allah hati kita kok seneng maka nanti pada saatnya ketika kita memanggil Allah Allah juga seneng mendengar panggilan kita andesan naik sampeyan dipanggil Allah hati ketika beribadah kita memanggil Allah ketika salat kita memanggil Allah ketika bergitir kita memanggil Allah ketika berdoa kita memanggil Allah ketika bersambat 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 ya Pak ya uang sambat ini kurang manggil gusi Allah ibu-ibu ini kurang sering Ya Allah Ya Allah oh tanggok kalunas monasnya Allah senajam sampeyan sambat Allah seneng mendengar sambatan sampeyan kenapa? karena sampeyan ketika dipanggil Allah hati ne sampeyan gusen seneng seneng halo 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 maka nilai krumah aja nanti jawab enggak pengorah kok krumah aja nanti orang gelung jawab kok ngawang balung lo aku akhir lo yang ini gausah adanya campirat insya Allah biarkan kok lo tabel ini, tabel ini ketika kita dipanggil Allah hati kita seneng maka ketika kita memanggil Allah Allah juga seneng nalikah sampeyan bumuh memanggil Allah Allah akan mendengar doa sampeyan Allah akan mengijabah doa sampeyan Allah akan mengabulkan doa sampeyan amin Allahumma karena ketika sampeyan dipanggil Allah hati sampeyan seneng betapapun doa sampeyan sangat simpel sederhana orang isong dungu bahasa Arab soalnya ngajir orang patek temenan kaya si ngomong apa mana si ngomong ni gak isong dungu bahasa Arab dungu ni ming timo besok jawa pengen rizkinya kek pengen sukih dungu ni mi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sritasriti sukih sawah sukih pari Allahumma sritasriti sukih mejo sukih lemari Allahumma sritasriti sukih bebek sukih meri Allahumma sritasriti sukih mersi sukih gemri walaupun seperti itu jari kasih Allah iya iya sukih sukih karena ketika dipanggil Allah hati gak seneng tapi sebaliknya ketika anda dipanggil Allah kok anda tidak mengatakan apa ya tidak mengerekenin iya maka ketika anda memanggil Allah panggilan anda juga tidak dirialkan oleh Allah betapapun zaman yang manggil di luar nangguh bahasa Arab di pasep-paseke nanti meniren lampini roh 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 mau dipanggil akan subuh karena semora semora mencari-cari malaikat diharap ngekerja Rizky ini baru-baru disetok sampai kursi Allah hei malaikat Rizky ojok ditergai namun baru-baru disetok mana uncalna bujir-baru kalau contohnya saka ropku namun jenengan lempungan bahasa Arab di fase-fase ke pengen Rizky ini akhirnya pengen suge dok Allahumma Rizky ojok ditergai Rizky ojok ditergai mencolok Rizky ojok ditergai kenapa? karena ketika dibanggil Allah hati ini botong sen para pati semangat ya terus apa botong? mulanya ini dibanggil Allah hati ini kutu sen ukurani seneng ke rumah adam ini kubribun ukurani seneng ke rumah adam untuk taruh ulang kosong, ulang ramadhan kerumah adam maghrib seneng lakam ditergai? ya gak seneng ini kusing bintang ini ya orang kosong sebaling bintang ini karena adam maghrib nanti buka nyetel radio nyetel tv rungok ke masjid ini ga diisi kalo diisi ya ini sesung bela ketika diisi meluk iwi belum gak tau kesenangan ini bers diisi masjid diisi masjid korak itu itu bintang lanteng sholatnya dan ditindaknya gini ingin maju jidat sumpah jidat sumpah jidat sumpah jidat sumpah sekali shorat berbohongan keroyokan nah ini kata wabah penyakit apalagi ini musimnya musim pancaroba harus kita waspadai berbagai macam penyakit kok malah dinas kesehatan bukan hanya penyakit jasmani tapi penyakit di wilayah indonesia hampir rata gak penting sangat saya ngaji udah kemana-mana daerah-daerah di indonesia ini hampir semua sudah pernah saya sabar ustaw nasobo saya sudah pernah menyaba di beberapa daerah dan mohon maaf sekarang ini lagi marah lagi musim penyakit 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 lumpuh mungkin-mungkin aman betul-betul ya sehingga maksud penyakit lumpuh ini ini diajak melangkah di pasar ngumeti pasar itu sepuluh ya kuat woy apa ini gue mau munggak mutun ngantikan pintu ya kuat ngelampangan nontonan nopo ngumeti lapangan itu lalu sikil ngelangkah ya kuat padahal jaraknya tepi di dalam gar musolah masjid sekumai jarak ini mengrom puluh meter selawai meter lima alas meter ngono ada jike diajak melangkah orang tua nah kuat nontonan ngomong buden ngomit 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 penyakit penyakit lumpuh parah tolong segera diobati kalau enggak diobati awas nanti diamputasi diamputasi langsung busi Allah tindang sikil lumpuh diberaki damen ibadah eh depan pas sepeda motor digilis leler ngek rumpur sisaan sikil sikil lumpuh ini ngomit kumwana pengajian harap bisa melangkah sikil itu saya tonton bisa yang ceramah sot apa ceramah itu benak yang minyam yang ceramah yang raseneng ya sikil lumpuh diajak hikir diajak kutmil quran diajak sholawat pijang ngaji 6-10 menit 15 menit selawai menit keringinan kesemutan sembu sembucung yang metengkrang tapi ada elektron orang yang tunda london dandu bisa joget di sikil yang itu sekoge mduh 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 sikil lumpuh nah buntun banget ada penyakit cenderung parah namun penyakit kobok murtas penyakit kobok ini loh cenderung mohon maaf ada ibu-ibu lagi masak di dapur ya mesti masak-masak mau besit goreng tahul benteng pinjang itu pan keras suaranya hp itu gini balik muni di nada dering yang pelan suaranya tapi jelas terdengar kumuh kepirang kupingin gorengnya ditinggal ngayu lari demi memenuhi panggilan hp dicanda adal suaranya pelan sepi kering masjid peluan bersuaranya meriyo anong suaranya gak kerungu kondeng ngapa beban kondeng ngapa beban konget 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 ngacung ngacung kak 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 konget ngacung ngacung konget 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 dikong konget konget ini penyakit bisa menghirang siapa saja gak peduli rakyat gak peduli pejabat gak peduli santu gak peduli kiai dipikir terus tebel penyakit di gausah krek 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 ini penyakit bisa menyerang siapa saja orang-orang yang tebal nggak peduli pejabat nggak peduli rakyat nggak peduli santri jaman dikira kalau udah jadi ustaz kurang sama mesti api bisa jadi lebih baik sampaian daripada aku ini penyakit bisa menyerang siapa saja penyakit ngaji dicampur mokai bacaan Quran dicampur mokai solawan dicampur mokai nasihat-nasihat kami masuk-masuk mokai dituturi aku mau buku pengen dengan mokokopik temen mokokopik kita rumahnya yang bisa lewat itu mendal masuk-masuk aku bilang di rumahnya bosik rumah-rumah rasan-rasan mokokopik dengan mungkah nih nguteng mokok-mokok mangkot nongkernih aku kuping mokopi mokok penyakit yang lho parah yang lho penyakit halnya tapi bahasanya saya nanti aku di arani kasar tak terima mabami diundang mene i kalo bahasnya aku nganggu ngeliana ini usia aku itu gitu yang itu benar itu di arani penyakit kebutaan orang mantap orang mandi itu mandi itu Pak Cama dia setuju kok ngapun sangat tapi ngapain kebutaan itu Pak Mandi artinya gini sms, facebook, twitter, whatsapp, bbf tapi kok cerita kok cerita yang terlalu yang mau cerita 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 yang mau cerita yang mau cerita yang mau cerita padahal tulisannya cilik-cilik kok ketok ya Al-Quran yang tidak mau ketenek Al-Quran yang begitu besar tulisannya juga besar-besar tapi orang-orang ketok konten ngomong betul konten betul komentar gak usah ngacung walaupun mesti ngacung gabih termasuk saya ngomong tapi menik betul maka usul maka usul maka usul maka usul maka usul subhanallah rahmi lah moga-moga setelah khutmil Qur'an anak-anak santri betul-betul bisa melestarikan Al-Quran memperjuangkan Al-Quran memberikan syafaatnya Al-Quran berjuang-berjuang dan berjuang tanpa henti berjuang ini kira-kira kutu pinter santri-santri belum tentu berjuang ini berjuang ini berjuang ini berjuang ini berjuang ini belum tentu yang di pesantren lama pulang mau berjuang kalau mau berjuang ini 14 tahun mulih berdol-teloh tidak ada kekebulian terhadap agama mengingat kelahiran orang ngaji orang terpanggil orang belum pulang padahal dia punya kemampuan yang tidak di pesantren tapi punya yang kuat punya tekat yang membaca berjuang terus mulang ini enggak tidak terlalu nanti 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 sampaikan apa yang kau dapat dariku meskipun cuma satu ayat siapa yang mau mengajarkan ilmu-ilmu yang dia ketahui maka nanti ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui akan diajarkan langsung oleh Allah subhanahu untuk berjuang berjuang di jalannya berjuang di jalannya untuk berjuang berjuang di jalannya berjuang berjuang nanti berjuang berjuang dengan berjuang menang 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 ndak 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 ngalah robu kabias kabiltin alam ya jengal ngalah ngalahnya jengal mohonnya itu bener hami ngono Hai singkong namanya moco kok keliru hama ngamini goto hama ngasak kok malah ngongong ngasak ini penting untuk menata umat terutama di bidang haqqah berjuangan masih panjang haqqah al-suna wal-jamaah banyak dibilang dunia dikembarkan dengan munculnya kelompok ekstrim namanya isis tapi sunni dihormati 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 malas malas maunya simpel belajar buku buku itu karangan itu padahal aliran radikal sementara dia belum punya mortal agama yang kuat akhirnya tercuci otaknya jadilah dia teroris salah mempelajari islam mana mana belajar main tukar radio kira radio ku tukar jelas ya nih radio jelas sapa sing ngaji waki syuryah nandotur ulama warunoke sing temenan jerengan ku dengmu sing mambu amalki ilmune berakoni sing temenan ini syuryah nandotur ulama mono halo wakadang orang jelas naji ku sapa ilmune pihak lirani pihak dihormati 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 ya saman mengkrumu suaranya saman nona ruangnya me uruh suaranya tapi gak ngerti rupanya kono suara tukar rupa kuih jeneng entut ayo nyawot ayo nyawot leho no suara tukar rupa jenengi lana belajar mu tukar ntut ilmumu ya tadi ilmu apakah yang dimaksud dengan ilmu ntut rumah ntau dalam dunia peremputan ilmu ntut ilmu ntut iku ilmu sing mingin bimbin gak cek ke fitnah ini ku ilmu ntut kuali kapan nontot jugulnya mesti dati fitnah gak percaya gak tupak ngini gini ngorongan usung cosss keambunnya bel bel selentut 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 mesti terus dihormati fitnah saling kudur saling fitnah saling ngiloke sampe yang gak usah nyentut ambu ntut yang diloke gak terima ngoraca untuk kurang ini untuk ku ambunya khusus paling ntut yang diloke mangel aku diloke ntut sorry untuk ku malas mengandung vitamin kok saling kudur saling ngiloke akhirnya apa yang terjadi tu buri hendayani si ngentun buri ngarep si biarani sekarang banyak muncul fitnah di tengah masyarakat gara-gara ilmu perentutan ngapun pen namanya peringatan maulik nabi mulai dulu sudah diamalkan sudah dilakoni oleh para pejuang agama di nusantara ini nyebar ke agama di kanan jawa yang ngajak merengeti maulik nabi nyaman-nyaman wae orang nobobobob dan saat ini gara-gara ilmu perentutan dari fitnah yang biahlah yang syiriklah yang haramlah paham? 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 kalau gak keger would be kono kalau gak keger gue would be kono kalau gak keger woy ngomel pikir ini sentuh-sentuh yang sumpah yang boleh yang oleh-oleh wawah yang orang olehnya yang berjotosan yaa ndak yaa ndak yaa ndak wao nanti disangka menikmati lho gobek-gobek disangka menikmati sangka menikmati bikin kaki contoh ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sangka menikmati rasanya kopi aku ngante gobek-gobek orang bikin sangka menikmati sambung kalau busi Allah ngante gobek-gobek ngomong kadang digegekir kalau pergobekan nasional halo kalau neng santri salah menambah dia ini diambung tangannya tidak boleh mengambung tangan dia mengambung tangan ini orang lain aku boleh senja olehnya dikropoti ya Allah Allah Tuhan dikropong terus beribu karena semua yang besar itu awalnya pasti dibangun dari hal-hal yang kecil dulu termasuk ini awalnya pasti kecil awalnya pasti kecil tapi karena tekun telaten ikhlas istiqomah tambah besar tambah besar tambah barokah tambah barokah tambah barokah mudah-mudahan kita doakan pengasuhnya pengurusnya asapitnya diberikan bimbingan hidayah Allah subhanahuwata'ala diberikan ketuatan taufiq oleh Allah subhanahuwata'ala untuk eksis istiqomah berjihad menegakkan Al-Quran menegakkan agama Allah sehingga mampu memberi kemanfaatan kemaslahatan kepada umat Muhammad s.a.w dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk jumlahnya orang-orang yang mendapatkan seandah abadiyah fitunya hasanah wabarakatuh al-fatiqah ma'udhuillahi minasyidu'ana bimbingan bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh al-rahmannirrahim wabarakatuh al-rahmannirrahim